Kebijakan pemerintah yang melarang TikTok untuk berjualan mengundang amarah dari para pelaku usaha. Terlebih, TikTok Shop akan ditutup secara resmi mulai hari ini, Rabu 4 Oktober pukul 17 waktu Indonesia Parat. Warganet yang merupakan para pelaku usaha lantas menyerbu akun Instagram Menteri Perdagangan Sulkifliasan. Beragam komentar dituliskan warganet yang isinya menunjukkan sikap tidak setuju dengan pemerintah. Mereka mengaku kecewa karena TikTok Shop yang biasa digunakan untuk mencari nafkah sebentar lagi akan ditutup. Menurut warganet, tindakan itu justru akan semakin menambah angka pengangkuran di Indonesia. Selain Zulhas, akun Instagram milik Kementerian Perdagangan juga ikut diserang. Mayoritas komentar yang dituliskan juga berisi penolakan atas ditutupnya TikTok Shop di Indonesia. Diketahui, pemerintah mengeluarkan aturan baru yakni Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023. Aturan ini membuat transaksi jual-beli secara langsung di platform media sosial seperti TikTok Shop dilarang di Indonesia. Pemerintah menyebut TikTok masih bisa digunakan perdagang untuk mempromosikan barang atau jasa. Sementara transaksi jual-beli harus tetap dilakukan di situs resmi atau marketplace yang sudah mengantungi izin dari kemendan. Atas terbitnya aturan ini, TikTok mengambil keputusan untuk menutup fitur layanan jual-belinya mulai 4 Oktober. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk mematuhi aturan pemerintah. Terima kasih telah menonton!